Terima kasih. Sebuah yayasan dakwah di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, bersama Polri dan TNI menggunakan kendaraan patroli Polsek Cibadak, menyisir sejumlah titik warga lansia dan jompo, serta warga yang kehilangan mata pencaharian akibat wabah corona untuk memberikan sembako. Bantuan paket sembako yang diberikan berupa beras, telur, minyak goreng, dan bahan makanan lainnya. Sempako ini diberikan bagi warga yang belum tersentuh bantuan pemerintah provinsi maupun daerah. Kepedulian sesama warga di tengah masa pandemi virus COVID-19 akan dilakukan secara berkala dalam upaya membantu pemerintah memenuhi kebutuhan warga terlebih di saat bulan puasa.